Hai semua, pada kesempatan kali ini kita akan baca tentang matematika, yaitu nilai tempat bilangan Apa sih nilai tempat bilangan itu? Kita perhatikan ya, ini ada beberapa bilangan 134, kita baca ini berapa? 134, 127, 286, 296 Nah ini adalah contoh-contoh bilangan dan cara membacanya Tadi kita dengarkan ada kata, ratusan, ada puluhan, dan yang belakang itu satuan Ya, itu kalau kita huraikan, maka akan jadi seperti ini Ada tiga bilangan, misalnya ini ya, 463 400-nya itu kita sebut ratusan, 6-nya, 60-an, jadi 60-an, dan 3-nya sebagai tiga satuan Oke, akan saya jelaskan lebih mudah lagi dengan gambar Perhatikan, ya, perhatikan ini ya, ada kotak, ini kotak yang besar ini, ini ada 100, ya, dan nilainya ada 100 Kemudian yang panjang ini, isinya 10, ya, dan ini satuan, ya, yang kotak besar ini 100, kita sebut ratusan Yang panjang ini, kecil panjang, isinya 10, kita sebut sebagai puluhan Dan yang ini, kita sebut sebagai satuan, oke? Mudah bukan? Ya, contoh pertama Ada satu ratusan, ada dua puluhan, dan ada dua satuan Berarti, seratus tambah dua puluh, tambah dua Berarti nilainya berapa? Seratus dua puluh dua Selanjutnya, ada dua ratusan, ada satu puluhan, dan tujuh satuan Berapa nilainya? Dua ratus tujuh belas Mudah bukan? Lagi Ada satu ratusan, ada tiga puluhan, dan delapan satuan Berapa nilainya? Seratus tiga puluh delapan Mudah bukan? Terakhir, ya Ada dua ratusan, ada enam puluhan, dan ada tujuh satuan Berapa nilainya? Dua ratus enam puluh tujuh Ya, mudah bukan? Ya, mencari berapa ratusan, berapa puluhan, dan berapa satuan Ya, itu tempatnya ya Kalau sudah, ini ada pertanyaan satu Ya, silahkan jawab di kolom komentar Berapa hasilnya? Oke semua, terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax